Halo semuanya, welcome to The Grid, bareng gue Rangga Android tablet itu udah semakin baik Itu yang gue rasain ketika gue nyobain beberapa Android tablet yang udah berada di pasaran Dan untuk di kelas harganya, Xiaomi Pad ini yang udah gue pake Menurut gue adalah salah satu Android tablet terbaik yang ada di pasaran sekarang Dan gue pake tablet ini untuk jangka panjang Kira-kira gimana experience-nya? Yuk, kita bahas Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid Karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi Dalam kehidupan sehari-hari Dan juga insight-insight yang ada di dalamnya Oke lanjut, kita bahas Kira-kira gimana experience pake Xiaomi Pad 6 ini untuk jangka panjang Persaingan di ranah tablet 4-6 jutaan itu menurut gue cukup ketat ya Tapi yang gue suka dari scene tablet belakangan itu adalah Karena update-nya itu gak sesering smartphone Kayak kalau kita sering lihat sekarang Smartphone tuh 1 tahun mungkin udah ada versi barunya Atau bahkan beberapa smartphone tuh udah mulai banyak 6 bulan sekali udah keluarin yang seri baru Menurut gue itu cepet banget gitu rasanya Tapi kalau tablet ini mungkin bisa bertahan agak lebih lama Contohnya kayak Xiaomi Pad 6 ini Xiaomi Pad 5 itu kalau gak salah rilis di tahun 2021 Sementara untuk Xiaomi Pad 6 ini rilis di Indonesia sekitar tahun 2023 Jadi umurnya tuh kitar 2 tahun lah baru keluar seri barunya Dan menurut gue untuk tablet itu masuk akal Karena gak seperti smartphone yang mungkin pergerakannya lebih cepat Tablet itu juga umurnya mungkin bisa lebih panjang kali ya Karena peruntukannya tuh beda gitu sama smartphone Jadi untuk tablet itu 2 tahun menurut gue adalah waktu yang cukup ideal Untuk rilis baru Seperti Xiaomi Pad 6 ini rilis di 2023 kemarin Nah dengan jeda waktu yang lumayan panjang ini Ini enaknya jadi bisa nabung lebih lama untuk beli tablet seri barunya Dan untuk pemakaiannya juga mungkin tablet Android kayak gini Mungkin bisa dipakai sekitar 3 tahun 4 tahunan Jadi ya untuk nabungnya bisa lebih lama Pemakaiannya juga lama Dan Xiaomi Pad 6 ini bisa jadi salah satu pilihan yang menarik Oke hal pertama yang gue suka dari Xiaomi Pad 6 ini adalah Desain dan build quality-nya Ringan dan tipis banget Itu first impression gue pertama ketika gue buka paket dari Xiaomi Pad 6 ini Dengan berat cuma 490 gram dan ketebalan 6,51 mm So far gue cukup nyaman nih Di bawah-bawah paket tas ukuran kecil juga enak Karena nggak terlalu nambah berat Untuk desain di bagian belakangnya gue juga suka Karena kalau diperhatiin banyak ngambil elemen dari flagshipnya Xiaomi tahun lalu Yaitu Xiaomi 13 series Ya sama Xiaomi 14 series juga masih ada miripnya sih Yaitu di frame kameranya yang mengkotak Tapi biarpun frame kameranya cukup besar Ini kameranya cuma satu ya Yang ada di atas Sementara untuk bagian bawahnya itu bukan kamera sebenarnya Tapi lebih ke estetik aja biar balance Untuk bodinya sendiri ini pakai material aluminium unibody Beda dari Xiaomi Pad 5 seri sebelumnya yang pakai polikarbonat Untuk material dan build quality-nya gue jauh lebih suka Xiaomi Pad 6 ini Daripada seri sebelumnya Untuk di sisi sampingnya dengan posisi vertical Di bagian atas terdapat dua buah speaker dengan tulisan Dolby Atmos dan tombol sleep wake Atau sleep wake button Untuk speaker nya sendiri sebenarnya ada 4 ya Tapi dua speaker lagi adanya di sisi bawah bersama port USB-C Oh iya untuk tombol sleep wake nya ini juga pure tombol aja Jadi nggak ada fingerprint sensor disini Sayang juga sih Karena nggak ada biometric sensor di Xiaomi Pad 6 ini Dan untuk di sisi kiri polosan nggak ada apa-apa Di sisi kanan terdapat volume button, mic, dan ada space untuk meletakkan smartpen Jadinya magnetik gitu Cuma ditempelin aja udah bisa sekalian buat ngecharge smartpennya juga Mantep nih Sekarang beralih ke sisi depan atau sisi layarnya Layar menurut gue jadi salah satu bagian penting dari sebuah tablet Dan layar dari Xiaomi Pad ini menurut gue cukup baik Dia pakai layar dengan ukuran 11 inch dengan resolusi QHD plus 2880x1080px Dengan refresh rate 144Hz Layar dari Xiaomi Pad ini udah nyaman banget untuk dipakai Mau dipakai buat nonton, main game, browsing-browsing, dan lain-lain semuanya enak Tapi emang paling enaknya ini buat entertainment Kayak buat nonton-nonton Netflix atau Disney Plus nih udah paling puas deh Karena udah support DCI-P3, HDR10, dan Dolby Vision Jadi buat nonton-nonton konten video dengan resolusi tinggi Ini udah mantep banget Oke, tadi udah ngomongin hardware, sekarang ngomongin softwarenya ya Untuk softwarenya sendiri, Xiaomi Pad 6 ini menggunakan MIUI 14 4 Pad Secara penggunaan menurut gue udah cukup smooth Untuk scrolling-scrolling mungkin ini ada ngaruhnya dari refresh rate yang udah 144Hz sekali ya Dan kemudian untuk icon-icon, desain Ini menurut gue masih terasa banget ciri khas Xiaomi-nya Cukup kuat ciri khas Xiaomi-nya Tapi yang gue seneng adalah gue gak nemuin iklan di dalam Xiaomi Pad 6 ini Nice Nah, tapi gue nemuin satu bug nih Untuk widget yang bisa di-adjust space-nya Kayak misalkan Google Keep atau Gmail Itu entah kenapa cuma bisa di-adjust kiri kanannya doang Jadi gak bisa di-adjust ke atas atau bawah Ini gue gak tau, ini emang bug dari MIUI 14-nya Atau emang default-nya MIUI 14 4 Pad itu emang gitu gak bisa memperbesar widget ke bawah Gue gak nemuin soalnya, bug ini gue gak nemu di merek lain Jadi gue baru nemu di Xiaomi Pad 6 ini Well, untuk experience atau UX-nya sih sebenernya udah cukup nyaman ya untuk dipakai Tapi gue ngerasa kadang beberapa apps itu belum terlalu optimal Jadi ngerasanya kayak cuman aplikasi smartphone yang diperbesar aja secara ukuran Gak dioptimalisasikan untuk kebutuhan tablet Dan untuk multitasking bisa sampai 4 Windows app berjalan 2 di split screen dan 2 lagi via floating windows Tapi jujur aja deh, siapa sih yang pake apps kayak gini? Gue sih paling mentok pake split screen aja Itulah sebenernya pentingnya desktop mode atau PC mode Di saat kita butuh multitasking lebih banyak Bakalan lebih nyaman pake desktop mode Sayangnya di Xiaomi Pad berbasis MIUI 14 ini Belum ada desktop mode-nya Nah, tapi di rumor yang gue denger Nanti di update OS terbaru itu kan udah pake HyperOS Jadi udah buka MIUI lagi tapi pake HyperOS Nah, di HyperOS itu untuk yang tablet denger-dengar udah ada desktop mode Atau bahasa Xiaomi-nya itu adalah War Station mode Gue belum tau bentuknya kayak apa Tapi gue liat dari video-video orang Kayaknya dia bisa multitasking-nya akan lebih bagus Daripada multitasking di MIUI 14 4Pad ini Yaudah, ntar kita sama-sama tungguin bareng-bareng HyperOS buat Xiaomi Pad 6 Kemudian buat performanya Untuk performanya sendiri Xiaomi Pad 6 ini menggunakan Snapdragon 870 Dengan RAM 8GB dan Storage 256GB Snapdragon 870 itu boleh dibilang Mungkin chipset yang udah cukup berumur lah ya Bisa dibilang Karena sebenarnya udah keluar mungkin 3 tahun lalu kali Kalau nggak salah Atau mungkin bahkan hampir 4 tahun Cuman menurut gue Snapdragon 870 cukup pas nih Ditaruh di Xiaomi Pad 6 ini Kenapa? Karena untuk performanya bisa dibilang Masih cukup oke buat dipake buat harian Buat dipake buat main game tipis-tipis Buat main game yang agak sedikit berat Masih bisa jalan tapi bukan yang mentok banget ya Kemudian Snapdragon 870 itu dikenal cukup stabil Dan nggak terlalu panas Dan emang bener setelah gue pake di Xiaomi Pad 6 ini Snapdragon 870 nya itu menurut gue Nggak terlalu terasa cukup panas Dan sekali lagi balik lagi Ini adalah tablet nitrates ya Jadi jangan expect pake chipset flagship terbaru gitu Karena ya emang untuk kelas harganya menurut gue udah cukup sesuai lah Gue cukup happy sih dengan Snapdragon 870 yang ada di Xiaomi Pad 6 ini Kalau untuk pemakaian baterainya dengan baterai berukuran 8840 mAh Buat gue udah lebih dari cukup untuk tablet wifi only Sepemakaian gue yang mostly untuk entertainment Sekitar 3-4 hari pemakaian lah Dari full sampai habis Oh iya kemarin gue juga sempet nemu problem nih Untuk fast chargingnya Dan banyak juga yang ngalamin problem ini Dan pada komen di video Youtubenya The Grid Yaitu di MIUI 14 versi 14.0.4 Fast chargingnya itu jadi nggak berfungsinya Biasanya full sekitar 1-1,5 jam buat chargingnya Ini sampai sekitar 2,5 jam lebih baru full Tapi untungnya udah dibenerin nih Di update 14.0.5 Jadi sekarang fast chargingnya udah normal lagi seperti biasa Sebagai pelengkap Xiaomi juga menyediakan Xiaomi Smart Pen Dan Xiaomi Keyboard Case untuk Xiaomi Pad 6 ini Menurut gue 2 aksesoris ini adalah aksesoris wajib buat Xiaomi Pad 6 Untuk koneknya juga cukup mudah Untuk keyboard case cukup tempelkan bodi Xiaomi Pad 6 ini Ke bagian flat dari keyboard case Nantinya bakal align sendiri Karena di bagian belakang ada fogo pin yang mengkoneksikan keyboard case ke Xiaomi Pad 6 Udah gitu doang Nggak perlu konek-konek pakai bluetooth Jadinya cukup ditempel aja Untuk keyboardnya sendiri buat gue cukup nyaman untuk dipakai Cukup empuk Materialnya juga smooth Sayangnya angle dari keyboard case ini nggak bisa diatur Jadi cuma bisa satu angle mati aja Agak kurang nyaman Karena gue nggak bisa ngatur-ngatur anglenya Dan kalau buat Smart Pennya sendiri Juga udah cukup nyaman Gue suka dengan ukuran Smart Pen Yang menyerupai pensil atau ball pen beneran ini Jadinya lebih nyaman buat dipegang Soalnya ada tablet yang ukuran pennya itu agak kecil Dan buat tangan gue kurang nyaman Agak berasa kekecilan Cara koneksinya pun juga gampang Cukup ditempel aja di sisi kanan atas tabletnya Di posisi horizontal Udah langsung connect dan bisa langsung dipakai So overall gue cukup happy sih pakai Xiaomi Pad 6 ini Design dan build quality-nya yang cukup premium Kemudian ukurannya yang cukup ringan dan bobotnya yang cukup tipis Layarnya yang bagus Kemudian performance-nya yang menurut gue juga masih cukup oke untuk dipakai Dan harganya ini yang paling gue suka sebenarnya Harganya itu kalau nggak pakai tablet pen sama keyboard itu Rp 4.999.000 Menurut gue udah cukup terjangkau Kalau pakai Smart Pen sama pakai keyboardnya lagi Masing-masing nambah Rp 999.000 Jadi total itu Rp 6.999.000 Tapi kalau nggak salah terakhir itu Kalau beli paketan langsung ada diskon Rp 500.000 Jadinya totalnya itu cuma sekitar Rp 6.5 jutaan Menurut gue itu adalah harga yang good deal banget untuk sebuah tablet Untuk jangka waktu pemakaian Jangka panjangnya juga gue rasa cukup oke Karena OS-nya bakal dapet OS barunya Xiaomi Yaitu HyperOS Untuk umur penggunaannya juga bakal Menurut gue akan cukup panjang Karena tablet ini bakal dapet update HyperOS OS barunya Xiaomi Jadinya pasti penggunaannya bakal lebih panjang Dan bakal bisa dipakai untuk jangka waktu yang lama Oke kira-kira sekian video dari The Grid Like videonya kalau emang suka Subscribe ke channel The Grid Dan follow Instagram kita juga di thegridco.id The Grid sign out Bye